Nah, kalau untuk latihan vokal, ada nggak sih latihan khusus biar buat riman? Ini kan soalnya kalau nyanyi ngambil tinggi terus gitu kan, emang nggak pernah takut gitu pita suaranya kenapa-napa gitu? Kalau misalkan pita suara sih, yang penting kita udah pemanasan duluan. Jadi kalau kita udah tahu tekniknya, pemanasannya aman semuanya, itu mau nada tinggi seberapa juga kayaknya bisa aja gitu. Kalau kitanya yakin gitu, tapi kalau kita udah nggak yakin, terus kita nggak ada pemanasannya, itu sama aja kayak mesin yang mati tiba-tiba disuruh jalan, jadi soak kan ya? Sama suara juga kayak gitu. Berarti ibarat aki ya? Iya, ibarat sih. Jadi harus dipanasin dulu biar suaranya nggak cedera, pita suaranya nggak cedera. Tapi ada nggak sih latihan khusus yang punya rimar doang nih? Apa ya, kalau aku sih paling-paling latihan diafragma kayak latihan pernafasan, terus udah gitu kayak plank-plank gitu juga kayak ngebantu otot diafragmanya juga, sama yaudah vocalizing yang ada di internet. Sekarang kan udah banyak banget ya, kayak di YouTube tuh udah banyak banget, kayak 10 minutes vocal workout kayak gitu. Itu aku selalu nyetelin sih kayak gitu-gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.